Anggota Komisi 6 DPR RI mengkritisi kinerja keuangan Garuda Indonesia yang belum membaik pada tahun 2021, bahkan mencatatkan utang hingga 70 triliun rupiah. Di gedung DPR RI Jakarta, Mutarudin menilai sejak lama Garuda Indonesia melakukan pemborosan yang cukup besar, sehingga tidak mengherankan ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Apalagi di masa pandemi COVID-19, maskapai penerbangan merupakan salah satu yang terpuruk. Perlu ada opsi-opsi yang betul-betul menyelesaikan masalah secara tuntas. Kalau PMN saya kira tidak ada artinya. Nah, berapapun kita kasih 8, 9, 10 triliun juga tidak ada artinya. Pasti akan habis lagi. Jadi oleh karena itu memang perlu kami akan bicarakan secara lebih detail nanti dengan Menteri PMN, apa opsi yang terbaik untuk Garuda ini. Salah satu mungkin bisa saja opsi dibubarkan, dipilotkan, dan kita bikin maskapai baru lebih murah. Anggota Komisi 6 DPR RI Muhtarudin menyarankan Garuda Indonesia melakukan restrukturisasi, salah satunya pengurangan armada pesawat operasional. Terkait tawaran pensiun dini kepada karyawan, manajemen Garuda Indonesia diimbau memenuhi hak-hak karyawan dengan baik. Sudah membuat Garuda itu ineficiency dalam pelaksanaan sehari-hari. Jadi memang cukup memprihatinkan situasi Garuda hari ini. Selain tawaran pensiun dini, Garuda Indonesia akan melakukan restrukturisasi usaha dengan mengurangi pesawat yang dioperasikan, dari 142 menjadi 70 armada. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih.